Drama dimulai ketika tabib dan muridnya datang ke istana Joseon untuk mengobati raja, tapi berpesan agar sang murid tidak melihat ke arah beli raja. Namun, sang murid melanggar aturan tersebut, dan tanpa diduga, sang raja menyerang murid secara tiba-tiba. Drama kingdom yang berlatarkan kisah kerajaan di Joseon abad pertengahan, dimana rumuh beredar mengenai kematian raja yang tersebar di seluruh istana. Di sisi lain, putra makota memohon kepada ratu untuk mempertemukan dirinya dengan sang ayah yaitu raja Joseon. Namun, ratu menolak dengan alasan raja sedang sakit campak. Ratu menduga, putra makota membenci anaknya yang sedang ia kandung karena akan bersaing tahta dengan dirinya. Putra makota menyangkal akan hal tersebut, dan memohon hanya ingin berada di sisi raja di masa sulit penyembuhan sakitnya. Ratu meninggalkan putra makota dalam keadaan hujan. Putra makota kembali ke ruangan belajar dalam keadaan basah kuyuk dengan penuh amarah. Sang pengawal pribadi putra makota, Muyong, datang untuk menenangkan amarahnya. Putra makota berencana untuk masuk menyelinap ke dalam kediaman raja secara diam-diam ketika malam hari, dan menyuruh Muyong untuk mengambil jurnal keseharian raja untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Sesampainya di dalam kediaman raja, putra makota dikejutkan dengan seorang monster seperti binatang buas dan berbau busuk yang ada di kediaman raja. Putra makota mencoba bersembunyi darinya di sebuah kamar. Namun, beberapa saat setelahnya, putra makota dikejutkan oleh kedatangan komanda tentara kerajaan, Chou Bom Il. Putra makota curiga terhadapnya, dan tetap ingin menemui raja yang ada di kamarnya. Namun, sesampainya di sana, raja tidak ada di tempat. Justru ada di sana adalah Tuan Chou Hak Chou, Perdana Menteri Istana. Yang sebenarnya adalah Chou Hak Chou menikahi anak perempuannya dengan sang raja, yang sekarang menjadi ratu, dan juga memberikan jebatan kepada anak laki-lakinya komanda tentara kerajaan, yaitu Chou Bom Il. Putra makota kembali ke kediaman dalam keadaan marah. Sesampainya di sana, Muyong dapat menemukan jurnal kesehatan raja. Setelah melihat isi jurnal yang beberapa hari sebelumnya kosong, putra makota makin curiga apa yang sedang terjadi pada raja sebenarnya. Sampai di mana putra makota mengetahui pendulis jurnal terakhir raja bernama Tabibli Sung He, dan memutuskan untuk pergi bersama Muyong menyamar menemui Tabibli. Di daerah lain bernama Dungni, terdapat sebuah rumah yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang sedang sakit bersama beberapa Tabibli yang sedang kesulitan dalam menyediakan makanan karena musim dingin. Dalam keadaan putus asa tersebut, Tabib wanita bernama Sobi mendapatkan kabar Tabibli telah pulang dari Hang Yang. Namun, tanpa diduga, Tabibli pulang dengan membawa sebuah peti, dan ketika orang-orang membuka peti tersebut, di dalamnya terdapat casat seorang anak bernama Dan He. Jadi, Tabibli yang awal kemunculannya drama ini bernama Li Seung He, dan murid yang dibawa ke istana raja bernama Dan He. Nasib Dan He mati setelah memberikan obat kepada raja. Di istana, sedang terjadi keributan, di mana Putra Mahkota dituduh sebagai pengkhianat kerajaan karena sudah merencanakan pengkhianatan terhadap raja bersama 89 pelajar. Setelah tidak satupun yang dapat menemukan Putra Mahkota di istana, Jo Hak Ju mendapatkan pesan sebuah kertas bertuliskan Dong Ni, yang di mana tempat tersebut merupakan tempat Tabibli yang akan didatangi oleh Putra Mahkota juga. Jo Hak Ju menggerakkan 50 orang tentara terhebat untuk menangkap Putra Mahkota. Di Dong Ni, tempat Tabibli berada sedang berpista makanan lezat, yaitu daging. Semua orang menikmati, kecuali Tabibli yang baru datang setelah mencari tanaman obat dan seorang pemuda bernama Yong Sin, yang ternyata membuatkan makanan daging tersebut dan menyebutkan daging tersebut adalah daging rusak. Tantas, Sobi tidak percaya, namun Yang Sim tidak memutulikannya. Tujuannya, hanya agar orang-orang yang sakit mendapatkan makanan yang layak agar memiliki tubuh yang sehat. Setelah melihat sekelilingnya, Tabibli diminta seorang untuk menuangkan sup daging lagi dalam mangkoknya. Namun, tanpa diduga, sebuah jari manusia muncul dalam sup tersebut yang membuatnya kaget dan ketakutan. Setelahnya, dia menyeret Yong Sin dan memakinya. Hariput sudah gelap. Orang-orang yang berada di sana mengalami kejalan muntah-muntah dan gejang. Tabib lainnya mencoba mengobatinya, namun seorang yang lain menyerangnya sehingga menjadikannya bulan-bulan memakanan dari para monster. Putra Mahakota dan Muyong berhasil menemukan klinik Tabibli. Namun, sepanjang penjalanan, Putra Mahakota curiga karena keadaan sekitar yang sunyi tanpa suara selangga maupun burung. Terlebih lagi, keadaan pagar klinik yang sudah berantakan dan dipenuhi bambu runcing serta darah. Keduanya memaksa masuk ke dalam klinik dan sangat terkejut dengan kondisi yang ada di dalam. Ketika sedang menelusuri ke dalam, Putra Mahakota tidak sengaja tersandung dan jatuh. Mereka pun kaget. Dengan banyaknya mayat manusia, berada di bawah lorong lantai yang saling berhimpitan. Setelahnya, mereka memanggil pejabat setempat untuk mengevakuasi semua mayat dan mengotopsi mayat di biru kehakiman. Di acara lain, para pejabat sedang merayakan kenaikan jabatan Cobompal sebagai hakim. Di tengah acara tersebut, mereka dikejutkan dengan kabar penemuan mayat dari Dongne. Mereka menduga Yongsim adalah tersangka atas kematian semua mayat ini, dengan bukti bambu yang ada di klinik Dongne. Cobompal menyuruh pegawainya untuk mencari Yongsim. Kembali ke istana, seorang pejabat yang tidak sepaham dengan Chuhokju. Mereka curiga ada sesuatu yang terjadi di istana raja karena banyak dayang yang menghilang setelah merawat raja. Di sisi lain, Putra Mahkota bersikuku mencari Tabibli yang mayatnya tidak ditemukan di antaranya. Segeranya, Putra Mahkota dan Mu Yong pergi ke lembah beku dan bertemu dengan Sobi. Sobi mengatakan mayat akan bangun ketika malam hari. Sobi mengatakan semuanya sudah ditulis oleh Tabibli di jurnalnya, mengenai tanaman pembangkit yang dapat membangkitkan orang mati. Hasil otopsi disebutkan mayat tersebut mati akibat kegitan manusia. Yongsim datang membakar semua mayat yang ada dan memberitahu semua orang untuk berlindung karena mayat tersebut akan bangun ketika malam hari. Seketika Sobi datang bersama Mu Yong dan menjelaskan apa yang dikatakan Yongsim, Putra Mahkota kembali ke klinik. Nama klinik tersebut adalah Chi Yul Hon untuk mencari jurnal Tabibli. Sesampainya di sana, ia dikejutkan dengan kedatangan bom Il untuk menangkapnya. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan di antara keduanya. Sampai pada akhirnya, mereka digagetkan dengan sebuah makhluk yang berada di dalam lemari yang bergerak dan merangu seperti monster. Seorang prajurit yang mencoba membukanya diserang oleh makhluk tersebut, yang ternyata itu adalah Tabibli. Pertarungan kembali terjadi hingga bom Il terkena serangan gigitan dari prajuritnya dan merubahnya menjadi seorang monster. Di biru kehakiman, semua mayat bangun dan menyerang orang-orang. Keadaan sudah tidak dapat dikendalikan. Yongsim yang mengetahui itu pun mencoba kabur dan menyelamatkan orang-orang. Melihat kekewasan yang ada, Putra Mahkota dibantu Mu Yong untuk menyelamatkan diri juga. Menuju benteng sementara yang dibuat oleh tentara sebelumnya. Namun, tidak ada satupun yang berhasil masuk karena dicegah oleh pegawai egois yang ada di sana. Sehingga Putra Mahkota dan Mu Yong kabur dan menuju tebing untuk menjatuhkan diri ke sungai. Putra Mahkota menyadari monster tidak dapat berenang dan takut terhadap air. Sampai dimana sinar matahari muncul dan menidurkan semua monster yang berlindung dari sinar matahari. Semua penduduk yang masih selamat keluar dari tempat persembunyian. Pegawai egois tersebut berencana menghukum Yongsim dan Sobi. Namun, Putra Mahkota datang mengacungkan bedangnya kepada pegawai egois. Semua yang ada di sana pun terkejut dengan kedatangan Putra Mahkota. Putra Mahkota memerintahkan semua maya dibakar dan memperbaiki kapal untuk mengevakuasi serta memberikan sinyal pertolongan. Putra Mahkota menduga Raja sudah meninggal. Johakju dan Ratu memanfaatkan tanaman pembangkit untuk membangkitkan Raja yang telah meninggal. Putra Mahkota berencana meminta bantuan kepada Tuan Ah Yon. Di sisi lain, pegawai egois berencana kabur dengan bangsawan-bangsawan lainnya. Karena kapal yang berhasil diperbaiki hanya satu dan tidak mampu membawa semua orang untuk mengongsi. Namun ternyata, di bawah terdapat ibu-ibu bangsawan yang menyimpan anaknya yang sudah menjadi zumbi di dalam beti. Putra Mahkota datang dan mengetahui kelakuan pegawai egois tersebut. Putra Mahkota memerintahkan semua orang segera ke Ji Yul Hon. Saat di perjalanan, ternyata warga melihat monster bersembunyi di bawah tebi. Setelahnya, Putra Mahkota memerintahkan untuk berlari menuju Ji Yul Hon. Namun, waktu sudah menuju gelap, monster-monster pun bangun dan mengejar mereka. Sampai pada akhirnya, semua warga pun sudah ada di dalam Ji Yul Hon. Putra Mahkota memerintahkan anak-anak, wanita, dan orang tua untuk bersembunyi. Sedangkan laki-laki yang mampu melawan untuk berjaga. Hari pun sudah pagi, semua warga pun lega. Semua warga memberi ucapan terima kasih atas sikap Putra Mahkota yang bijaksana. Dan setelahnya, Sobi membantu mengobati orang-orang yang terluka. Putra Mahkota mengkhawatirkan stok bahan makanan untuk warga beberapa hari ke depan. Dan memberikan makanannya kepada warga. Namun tiba-tiba, seseorang dari istana datang untuk membawa Putra Mahkota pergi sebagai pengkhianat negara. Ternyata, jansat bom Il sudah sampai pada Chohokju. Pertarungan di antara kabut pun tak terhindarkan dengan pengawal istana. Setelah berhasil menipu pengawal istana, Putra Mahkota pergi ke Sanju bersama Muyong, Yongxing, dan Sobi. Sinyal api pun diketahui oleh pihak istana di Hanyang. Dan salah satu di antaranya mengambil kesempatan untuk menemui raja. Setelahnya, mereka pun diizinkan oleh Chohokju untuk menemui raja. Namun, di tengah perjalanan dihalangi oleh ratu. Hal itu tidak diputilihkan oleh Chohokju. Akhirnya, para menteri pun masuk ke kamar tidur raja dan menunggu raja bangun dari tidur. Chohokju menjelaskan alasan sinyal api dinyalakan karena adanya wabah. Setelahnya, raja bangun dan mengagetkan semua menteri yang ada di sana. Namun, biarpun begitu, raja masih bisa bangun sehingga para menteri berpikir raja terkena wabah tersebut. Dan ini juga menjawab rasa penasaran menteri yang mengetahui bahwa banyak dayang istana yang mati setelah bertemu raja. Chohokju menyerahkan bukti putra makota dan pelajar menyetujui pemberontakan dan menghukum menteri yang terlibat. Saat diperjalanan menjuju, Sangju, putra makota beristirahat. Chohokju meminta izin untuk mencari tanaman obat di sekitar titik. Saat sedang mencari tanaman obat, Chohokju dikagetkan dengan kemunculan seseorang dengan pakaian lusuh. Chohokju berlari menuju putra makota dan nguyong dengan mengatakan terdapat monster yang datang. Setelah orang tersebut mendekati, ternyata ia adalah bombal. Putra makota langsung menghajarnya dengan keras karena tindakan sebelumnya yang meninggalkan warga dan dia seenaknya kabur. Jadi sebelumnya, penumpang di dalam kapal tersebut diserang oleh zombie yang dibawa oleh ibu-ibu bangsawan dan hanya menyisakan bombal. Namun, kapal tersebut tetap berlayar dan kemungkinan sekarang sudah sampai di Sangju. Putra makota sudah sampai di sebuah desa. Di desa tersebut, putra makota bertanya kepada tetua yang ada di sana. Dari mana mereka mendapatkan semua makanan yang mereka dapatkan? Tetua tersebut menjawab, mereka mendapatkan dari bantuan pesta yang mereka terima. Tiba-tiba, seorang wanita keluar dari bilik mengeluarkan kain sutra. Bumpal mengetahui hal tersebut karena kain sutra tersebut berasal dari kapal yang dinaikinya. Putra makota bertanya kepada tetua tersebut untuk mengatakan hal yang secujurnya. Di mana mayat yang ada di kapal tersebut? Seorang warga mengatakan mayat tersebut sudah dikubur. Dan warga tersebut akan mengantarkan putra makota dan empat orang lainnya ke kuburan di mana mayat tersebut dikuburkan. Sesampainya di sana, putra makota ditipu oleh warga karena ketakutan dan mengira putra makota akan menghukum warga karena telah mencuri barang milik bangsawan. Suara gemuruh dari dalam sema-sema mengisyaratkan mayat tersebut bangun. Putra makota memerintahkan untuk membunuh semua mayat dengan memenggal kepalanya atau menusuk lehernya. Pertempuran pun terjadi dengan sengit sampai pada akhirnya bantuan datang dari Tuan Ahyon dan pasukannya untuk membunuh semua yang sudah terinfeksi dan monster tersebut. Ternyata Tuan Ahyon sebelumnya adalah guru dari putra makota. Putra makota dan yang lain dibawa ke kediaman Tuan Ahyon dan mereka diminta untuk beristirahat. Sobi curiga kenapa Tuan Ahyon datang dan menyerang monster tersebut padahal tidak ada satupun yang memberitahu bagaimana cara menyerang monster tersebut kepadanya. Sobi menduga Tuan Ahyon pasti sebelumnya tahu mengenai penyakit ini. Paginya mereka mendapatkan kabar bahwa pasukan kelima istana menuju mukyong seje. Itu artinya mereka siap perang untuk menemukan putra makota. Bukpal yang mendengar kabar tersebut kabur dan mengajak Sobi. Namun Sobi menolak hal tersebut. Di tempat lain terdapat kumpulan wanita hamil yang sedang makan dengan lahap. Namun salah satu diantaranya merupakan istri dari mukyong. Di pertemuan kerajaan, ratu mengeluarkan perintah untuk menangkap putra makota dan menghentikan babak. Dengan menutup semua akses Tiong Sang. Di kediaman Tuan Ahyon, putra makota didatangi oleh pegawal istana yang datang untuk menangkapnya. Mukyong pun cegah pengawal istana. Tuan Ahyon yang mengetahuinya pun marah dengan mengatakan tak seharusnya pengawal istana serakah atas ketamakan klan Chowakju. Dan pasukan Tuan Ahyon menyerang mereka. Sebenarnya saat malam tadi, Tuan Ahyon memberitahu selama ini ada pengkhianat diantara mereka. Dia selalu bersama putra makota dan memberitahu keberadaan putra makota. Untuk itulah orang-orang Chowakju selalu tahu di mana keberadaan putra makota. Dan sebetulnya putra makota sudah tahu bahwa Mukyong adalah orang yang memberitahu pengawal istana. Artinya, Mukyong adalah mata-mata. Namun putra makota tetap diam. Tiba-tiba mereka mendapatkan kabar bahwa warga desa sekitar ingin mengungsi ke dalam Mukyong Sang. Karena mereka takut wabah tersebut akan merubah mereka menjadi monster. Setelah perdebatan yang sengit, akhirnya warga desa diizinkan tinggal di Mukyong Sang atas perintah putra makota. Putra makota pun memberikan rencana untuk menjaga wabah masuk ke dalam Mukyong Sang dengan mengendalkan air dan api. Karena para monster takut dengan keduanya. Putra makota membuat blokade di sungai Byung Sang dan dataran basah Unpo. Semua bergotong royang membuat blokade tersebut tanpa memandang status baik baksawan maupun rakyat biasa. Di tempat lain, para ibu hamil sedang menunggu kehadiran bayi dari temannya. Dan saat bertanya kenapa tangisan bayinya berhenti seketika. Tapib kandungan mengatakan sang bayi sedang menyusu. Namun diperlihatkan di ruangan bersalin, banyak sekali darah. Dan saat bertanya jenis kelamin, sang tapib pun menjawab bayi tersebut berjenis kelamin perempuan. Di istana, ratu sedang bersiap untuk mandi. Namun, dayang istana terkejut karena mengetahui bahwa ratu sedang tidak mengandu dan hanya sebuah kain yang ada di perutnya. Sopi dan Bumpal pergi mencari tanaman umat. Di sana, Bumpal mengatakan, di atas ada lembah beku yang sangat berbahaya karena terdapat harimau. Sopi langsung berlari menuju lembah tersebut. Dan menuju sebuah gua kecil yang ada di sana. Sopi pun terkejut dengan menemukan tanaman pembangkit yang tumbuh subur di gua. Di blokade sebelumnya, mereka semua sudah mempersiapkan diri untuk bertempur dengan monster. Dengan memasang semua jebakan dan bersiap menyerang. Isyarat kedatangan monster pun datang. Namun, pagi pun tiba. Sehingga membuat semuanya lega. Artinya, monster tersebut tidak akan datang dan mereka memadakan api serangan. Di lembah beku, Sopi dan Bumpal dikagetkan dengan kedatangan monster yang tidak tersidur pada pagi hari. Sopi menduga, mereka tidak takut pada siner matahari. Tapi, mereka takut pada suhu udara. Dan di saat yang bersamaan juga, di blokade tersebut diserang ribuan monster yang berdatangan. Mereka lari mundur dan menutup pintu blokade. Sisanya, berlari ke arah sungai. Mereka mulai menembak, memanah, dan menusuk monster yang berdatangan. Namun, jumlah monster yang berdatangan bertambah sehingga memukul mundur pasukan dan merobokkan blokade yang ada. Mereka berlari menuju benteng pertahanan, namun semuanya tidak sempat menaiki gerbang benteng. Dan memutuskan menuju saluran air bawah tanah. Mereka mencoba membuka pintu gerbang air dan membuat tembok pertahanan. Hingga pada akhirnya, pintu tersebut dapat dibuka dan mereka semua masuk ke dalam. Namun, salah satu di antaranya sudah terinfeksi wabah dan memutuskan untuk mengorbankan dirinya sebagai pengunci pintu. Kedatangan mereka disambut khawatir dan takut terhadap warga yang ada di dalam Gyeongsa. Di lembah beku, Sobi dan Bompal mencoba menyelamatkan diri dengan menaiki tebing dan menuju ke Bupyong Joliong. Di biru kahkiman terdapat mayat ibu hamil dan anaknya yang ditemukan di luar gerbang istana. Tapi otopsi mengatakan kematian Janin tidak lama setelah ia dilahirkan dan penyebab kematiannya dicekik. Saat sekarat, ibu hamil itu mengatakan tempat tinggal sebelumnya yaitu di Neisenji di luar gerbang utara dan itu merupakan tempat kediaman rumah pribadi ratu. Malam harinya, Tuan Ahyon melihat persediaan makanan dan meminta juru masak untuk menghemat makanan. Mu Yong mendatangi Putra Makota dan menyapanya, namun sikap Putra Makota dingin. Akhirnya, Putra Makota bertanya mengapa Mu Yong memberitahu keberadaan kepada Bucu Hakjo. Namun Mu Yong menyangkal. Saat sedang menjawab pertanyaan Putra Makota, mereka dikejutkan dengan teriakan kebakaran. Kebakaran tersebut berasal dari lumbung makanan. Di tengah keputus asaan Putra Makota, ia mengajak orang-orang terpilih untuk datang ke Mu Yong Joliong. Dengan menggunakan taktik untuk menghindari monster yang dipancing untuk berkumpul di gerbang utama. Dan mereka pergi melalui sebuah saluran air bawah tanah. Tujuan mereka selain mengambil persediaan makanan yang ada, yaitu untuk menangkap Cho Hakjo dan menghukumnya. Setelah sampai di Mu Yong Joliong, mereka semua curiga karena hanya ada sedikit para jurid yang berada di kamp. Mereka menduga ini sudah direncanakan oleh Cho Hakjo untuk menjebak Putra Makota. Tanpa diketahui oleh Putra Makota, ia pun masuk ke ruangan yang berharap di dalamnya terdapat Cho Hakjo. Namun sesampainya di dalam, Putra Makota tidak menemukan siapapun. Dan tiba-tiba seseorang mengunci pintu. Ternyata di dalam ruangan tersebut, sudah terdapat monster raja yang hendak menyerang Putra Makota. Putra Makota tersebut menghindar dan tak sanggup jika harus membunuh raja. Di halaman luar, Tuan Ahyon menjelaskan raja telah wafat dan dibuat menjadi monster oleh Cho Hakjo. Tuan Ahyon dihalangi masuk oleh Cho Hakjo dengan memberikan tembakan yang bertubu-tubu ke tubuhnya. Sampai di mana ia masih berusaha membuka kunci pintu. Di dalamnya terdapat jasad raja yang telah dipenggal oleh Putra Makota. Semua yang menyaksikan hal tersebut menganggap Putra Makota adalah pengkhianat. Dan Tuan Ahyon pun juga tewas di tempat. Di hanyang penyelidikan di kediaman ratu yang menyimpan banyak ibu hamil akan dilakukan oleh komandan istana. Ibu hamil yang masih terpisah dipindahkan dan jasad ibu hamil yang sudah mati pun juga dipindahkan. Namun komandan istana terkecoh. Hanya menyemukan jasad ibu melahirkan dan bayi yang sudah mati. Dan juga ditemukan berkas darah pada lantai pavilionnya. Setelah diidentifikasi jasad yang ditemukan semuanya adalah bayi merah perempuan yang mati di cekik dan bayi laki-laki. Namun anehnya hanya bayi perempuannya di mati cekik. Sedangkan bayi laki-laki tidak. Dugaan sementara pelaku hanya menginginkan bayi laki-laki. Di tengah penyelidikannya, mereka mendengar kabar raja telah wafat. Di tengah ketegangan rundingan mengenai penurus kerajaan, mereka mendapat kabar bahwa persaingan ratu akan segera dimulai. Keesokan harinya, di mukyung jolyong mereka bersiap pergi ke hanyang. Sobi datang menemui putra mahkoda untuk mengobat di lukanya. Namun, putra mahkoda memberikan kode sesuatu. Dan di sisi lain, orang bawahan putra mahkoda yang dipenjara berencana pergi memberontak. Yang sim berhasil mendapatkan senjata dan mengarahkan tembakan ke arah Chowakju. Sayangnya, tembakan itu dijegah oleh pengawal Chowakju dan berhasil mengenainya. Dan hanya meninggalkan semburan darah pada pipi Chowakju. Ia pun marah dan menyuruh prajuritnya untuk menangkap mereka hidup-hidup. Di tengah ketegangan itu, terdapat sebuah bendera monster berjalan dan membuat semua orang ketakutan. Ternyata, monster tersebut adalah Tuan Ahyon yang sebelumnya telah mati dan dibangkitkan kembali oleh Sobi atas perintah putra mahkoda. Monster Tuan Ahyon pun berlari menyerang Chowakju karena di topinya terdapat darah. Dan berhasil menyerang Chowakju dengan menggigit pipinya. Monster Tuan Ahyon pun dipenggal oleh putra mahkoda dan mengatakan kepada semua orang, inilah yang terjadi pada raja sebelumnya. Ternyata, tiga tahun lalu, saat itu, sedang ada peperangan antara Jepang dan Joseon. Dan banyak dari pasukan mereka yang telah kukur. Chowakju memanfaatkan rakyat Gyeongsang untuk dijadikan sebagai monster yang haus akan darah untuk memukul mundur pasukan Jepang yang datang. Dan pada akhirnya, mereka mampu memenangkan peperangan dengan mengorbankan tersebut. Kembali ke masa sekarang, putra mahkoda mengajak semua pasukan untuk memihak kepadanya dan berjalan di jalan kebenaran. Beberapa orang kembali ke benteng untuk memasok bahan makanan dengan menggunakan taktik putra mahkoda dan memancing monster serta memberikan bom kepada monster. Mereka sampai dengan selamat di benteng dan berjanji akan menggunakan taktik tersebut untuk terus memasok makanan. Di camp, Sobi mencoba menyembuhkan Chowakju dan akan pergi mencari obat-obatan. Namun, Bompal memberikan sebuah tanam obat yang dipesat oleh ratu sebelumnya. Sobi terkejut akan fakta ini, kenapa ratu mengandung si obat pengunggur janin sedangkan ratu sendiri sedang mengandung. Putra mahkoda diberikan kabar Chowakju dibawa oleh Muyong pergi. Jadi sebelumnya, Muyong sudah bekerjasama dengan Bompil untuk mengkhianati raja karena istri Muyong tinggal di kediaman ratu bersama para wanita hamil lainnya. Di tengah perjalanan kaburnya, Sobi meminta untuk berhenti agar kondisi Chowakju sedikit lebih membaik. Saat pemberhentiannya, Sobi memberitahu mengenai obat yang dikonsumsi ratu. Mengingat hal itu, Muyong marah dan menanyakan kepada Chowakju. Namun Chowakju tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh Muyong. Tiba-tiba, mereka diserang oleh seseorang yang ternyata orang tersebut suruhan bombal untuk menyelamatkan Chowakju. Dan mereka pergi meninggalkan Muyong yang diserang oleh orang suruhan Chowakju. Muyong berjalan ke tengah hutan. Di sisaan nafas terakhirnya, ia meminta maaf kepada putra mahkota. Muyong memberikan pesan. Ada istrinya di Nosenji atau Kedewa Ratu dan memberitahu ada hal aneh di sana. Ternyata di sana, istrinya sedang berjuang melahirkan. Dan anak yang dilahirkan merupakan calon anak ratu yang akan menjadi anaknya. Sobi dan bombal sudah sampai membawa Chowakju. Dan berusaha mengobatinya dengan menenggelamkannya ke dalam air. Setelah beberapa saat, parasit casing keluar dari bekas gigitan. Di istana ratu, diberi kabar bahwa ratu telah melahirkan. Dan ternyata putra mahkota sudah sampai di Neswenji. Dan berhasil menyelamatkan istri Muyong yang hampir dibunuh. Dan menemukan wanita hamil yang hampir dikubur. Keesokan paginya, saat rapat anggota Dewan Chowakju datang membela ratu atas penyanyi Asum Siburo. Dan akan menghukum semua orang yang terlibat. Sobi diam-diam bertemu dengan Yongsim dan diminta untuk mengobati istri Muyong. Setelah mengobati istri Muyong, Sobi memberitahu dalam tanaman tersebut terdapat telur parasit berwarna putih. Dan telur inilah yang menyebabkan membangkitkan orang mati. Sobi diberi tugas oleh putra mahkota untuk menjadi tabib pribadi ratu. Besok harinya, Chowakju datang untuk menyapa anak dari ratu bersama dengan Sobi. Ratu menyajikan teh untuk Chowakju. Chowakju menyuruh Sobi untuk mengecek denyut nadi ratu. Setelahnya, Sobi mengatakan hasilnya, yaitu denyut nadinya tidak terasa yang artinya anak yang dibawa ratu bukanlah anaknya. Chowakju marah atas perilaku ratu yang menggunakan anak orang lain menjadi raja. Ternyata sebelumnya, Bom Il dan Ratu sudah bersekongkol untuk melakukan rencana ini. Dan menyembunyikannya dari semua orang. Kembali di masa sekarang, Chowakju dan Ratu berdebat mengenai hal tersebut. Tiba-tiba, Chowakju batuk dan menyemburkan darah. Artinya, Ratu meracuni teh yang disajikan kepada Chowakju, ayahnya sendiri. Chowakju yang menjadi saksi atas kelicikan ratu pun ditahan olehnya. Di tepi laut, Putra Makota menghapiri seseorang yang sedang memancing dan mengajaknya pergi bersamanya. Ternyata orang tersebut adalah pamannya. Setelahnya, Putra Makota menanyakan alasan Yong Xi mengikutinya. Yong Xi menjawab karena Putra Makota masih bisa membawa perubahan terhadap kerajaan. Di sisi lain, setelah Bom Pal memakamkan Chowakju, dia diangkat menjadi kepala divisi komandan untuk melindungi ratu dan anaknya. Di tempat persembunyiannya, Putra Makota merencanakan pemberontakan besok paginya. Akhirnya, kepala komandan militer melapor untuk memberitahu lokasi Putra Makota di Balai Yong Xi kepada para pejabat negara. Ia memohon untuk membebaskan keluarganya dari hukuman. Semua pasukan istana datang untuk mengepung Balai Yong Xi dan di sana ternyata tidak ada satupun orang. Ini merupakan bagian dari rencana Putra Makota. Putra Makota berhasil masukannya bersama para pengikutnya dan menuju ke istana. Pembal yang menjadi komandan militer bersiap untuk mengeksekusi semua orang yang terlibat penginhanatan dengan Putra Makota. Namun, dia tidak dapat melakukannya karena memiliki hati yang lembut. Putra Makota pun datang menemuinya dan mengatakan ucapan terima kasih karena sudah melakukan hal yang benar dan mengajaknya bergabung dengannya. Putra Makota datang untuk membebaskan semua orang. Ternyata semua pejabat sudah berputar arah untuk memihak Putra Makota. Di sana sudah ada ratu dan anaknya yang menduduki kursi raja. Setelah berdebat sengit untuk menurunkan ratu, jabat istana membantu Putra Makota untuk membawa cap kerajaan dan langsung menurunkan tata ratu. Di tempat lain, ternyata ratu menyimpan monster di dalam istana yang digunakan sebagai senjata untuk meruntuhkan kekuasaan. Shopee yang berada di penjara sebelahnya kaget karena monsternya sudah pergi dan keluar untuk mengetahui bagaimana kondisi di luar. Dan wabah sudah mulai menyebar ke dalam istana. Pejabat yang ditugaskan mengambil cap pun tak luput dari serangan monster. Shopee berlari menuju gerbang istana dan memberitahu bahwa wabah sudah menyebar. Putra Makota memerintahkan untuk menutup semua gerbang istana. Wabah menyebar dengan cepat ke seluruh istana. Putra Makota dan pengikutnya berusaha menghentikan penyebaran wabah dengan membunuh mereka semua yang sudah terkena infeksi karena jumlahnya yang terlalu banyak. Mereka kabur untuk menyelamatkan diri. Di istana utama tak luput dari serangan monster. Mereka semua saling melindungi diri dengan menembak, menusuk, dan membakar monster. Ratu pun tak luput dari serangan monster. Shopee yang masih berada di dalam istana utama menyelamatkan anak ratu untuk dibawa ke tempat yang lebih aman dan mengurungnya. Putra Makota memiliki rencana untuk memancing semua monster pada satu titik menuju denau halaman belakang. Mereka memancing melalui atap menuju ke arah halaman belakang. Namun, di tengah pemancingannya, beberapa monster berhasil menaiki atap dan berusaha menyerang Putra Makota. Namun, Putra Makota berhasil membunuh mereka. Putra Makota dan pengikutnya berlari menuju titik tengah danau untuk menunggu kedatangan monster. Tak lama setelahnya, monster datang dan beberapa penembak langsung menembak lantai es untuk dihancurkan dan menenggelamkan seluruh monster. Namun, hal itu tidak berjalan sesuai rencana. Mereka semua kewalahan menghadapi monster dan beberapa di antaranya sudah mengalami luka kihitan. Hal itu membuat Putra Makota semakin berambisi untuk menghancurkan lantai es menggunakan tembakan dan memukulnya menggunakan tangan. Melihat keputus asaannya, Putra Makota melihat seorang monster yang bertubuh besar datang dan membantingnya tepat di titik penghancuran lantai es. Akhirnya, lantai es pun hancur dan menenggelamkan semua orang tanpa terkecuali. Mereka semua tenggelam dan beberapa saat parasit keluar dari luka mereka dan mereka tersadar menuju ke daratan. Mereka semua bingung dan mempertanyakan apa yang terjadi padahal mereka semua yakin sudah digigit. Keesokan paginya, orang-orang yang berada di luar istana diminta Putra Makota untuk mengumpulkan semua mayat yang ada di dalam istana. Putra Makota mencari keberadaan pangeran dan ia mengetahui keberadaannya yang sedang berada dengan Sobi. Putra Makota kaget melihat luka gigitan tangan dengan pangeran. Sobi mengatakan pangeran sudah tidak terinfeksi karena parasitnya sudah dikeluarkan. Ternyata sebelumnya di persembunyiannya, Sobi melihat pangeran telah digigit oleh monster. Dan segera mengeluarkannya dengan merendam luka bekas gigitan dan cacing keluar dari sendirinya. Tiga bulan setelahnya, semua mayat yang berada di Sangju dan Dongni dibakar. Waktu berjalan hingga tujuh tahun kemudian, di mana pangeran kecil sudah diangkat menjadi raja dan mempertanyakan wabah tujuh tahun silam. Namun tak seorang pun yang memberitahunya. Raja pergi menuju tempat belajar dan melewati rombongan pelayan yang di mana salah satu pelayan tersebut adalah istri Muyong, ibu kandung dari raja. Di tengah perjalan menuju Roma, Pumpal dikejutkan dengan kedatangan Yongshin. Dan mereka berbincang mengenai perkembangan wabah yang diliti oleh Sobi dan Putra Makota. Ternyata saat itu Putra Makota tidak benar-benar membunuh pangeran. Putra Makota lebih memilih pangeran diselamatkan. Namun pejabat istana mengatakan tidak boleh ada dua Putra Makota. Pejabat mengatakan Putra Makota harus membunuh pangeran kecil. Putra Makota memutuskan untuk membuat narasi bahwa semua keluarga raja mati karena wabah dan hanya menisahkan pangeran. Putra Makota hanya ingin menghentikan kekejaman klan Joakjo. Dan Putra Makota berpesan untuk memihak rakyat dan memimbing pangeran menjadi calon raja yang bijak di masa depan. Yongshin memberi jurnal Sobi kepada Bumpal terkait perkembangan penelitiannya mengenai wabah. Masih banyak rahasia dibalik tanaman pembangkit yang belum diketahui. Putra Makota dan Sobi pergi ke Kutara untuk mencari tahu asal mula tanaman pembangkit ini. Ternyata ada seseorang yang memperjual belikan tanaman pembangkit di utara. Mengetahui hal itu Putra Makota dan Sobi pergi untuk mencari orang yang memperjual belikan tanaman tersebut. Di tengah pencariannya mereka dikagetkan dengan suara lonceng mengarah kepadanya dan ternyata itu adalah monster. Namun tiba-tiba suara lonceng tersebut banyak dan seolah mengisyaratkan di tempat tersebut banyak monster. Setelahnya diperlihatkan bahwa ada seseorang wanita yang menguruh monster tersebut. Dan di istana, tubuh raja masih mengeluarkan parasit yang ada di tubuhnya. Kekuasaan menjadikan seseorang lupa akan secara bersyukur. Bagaimana pemimpin membuat keputusan akan mempengaruhi kehidupan di masa depan bagi masyarakat banyak. Pemimpin yang baik walau pemimpin yang memihak pada suatu kaum. Namun, pemimpin yang baik adalah ia yang akan selalu memihak pada rakyat. Sekian cerita mengenai seri Skindem. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar mengenai channel kami. Terima kasih telah menonton!